Intro Kasus penembakan Brigadir J oleh Barada E kini terus bergulir Terkini Ketua RT Lingkungan Kediaman Kadif Propam Irjen Verdi Sambo Seno Soekarto mengungkapkan kekesalannya terhadap sejumlah polisi yang datang pasca kejadian Dikatakan mereka mengganti dekode CCTV kompleks pasca kejadian Dikutip dari Kompas.com informasi itu ia peroleh melalui telepon Dengan sekuriti Seno Soekarto adalah Ketua RT 05 RW 01 di Kompleks Polri, daerah Durian 3, Pancoran, Jakarta Selatan Berdasarkan keterangan sekuriti setelah peristiwa baku tembak itu terjadi Beberapa polisi datang ke kediaman Verdi Sambo Bahkan mereka mengganti dekoder kamera CCTV kompleks Sebenarnya Seno mengaku mendengar suara letusan pada Jumat sore Namun karena kondisi kakinya yang sakit sehingga ia melakukan komunikasi dengan sekuriti melalui telepon Disebutkan Seno saat itu sekuriti mengira suara itu adalah petasan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha Lanjut Seno, polisi mengganti dekoder kamera CCTV kompleks dilakukan satu hari setelah baku tembak terjadi atau Sabtu 9 Juli CCTV itu terletak di pos kompleks Seno memastikan sejumlah kamera CCTV yang berada di kompleks Polri aktif dan tidak rusak Sejumlah kamera CCTV mengarah ke jalan perubahan Seno merasa geram atas perilaku sejumlah polisi yang mengganti dekoder kamera CCTV tanpa izin Diketahui Seno sendiri merupakan pensiunan polisi Ia seorang mayor jenderal Purnawirawan, bintang 2 polisi Terima kasih telah menonton! 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 Like, Subscribe, dan Share ya!